Intro Teater Idola bekerja sama dengan Baudrex, Baudrexin dan Hema Vyton Mempersembahkan sebuah serial drama radio Ibuku Malang, Ibu Tersayang Dalam kisah yang romantik Yang menang Naskah karya Eddie Suhendo Teknik dan hiasan musik Frederick Frank Tiwo Dengan sutradara Eddie Suhendo Sejak belasan tahun, orang begitu yakin akan keampungan Baudrex Apa rahasianya? Mari kita tanya salah seorang tenaga ahli di pabrik Baudrex ini Bagaimana Pak? Begini, Baudrex memang ampuh untuk menyembuhkan sakit kepala, demam dan flu Karena formulanya tepat dan mutunya di jaga ketat Terima kasih Pak Dan memang, jutaan orang di Indonesia pasti setuju Bahwa Baudrex memang ampuh Baudrex terbukti memang ampuh, 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 Baudrex ter Hanya ada satu, Bodrex terbukti memang ampuh. Untuk sakit kepala, gemam, dan flu, Bodrex terbukti memang ampuh. Ini demam Yanti kan? Beruntunglah saya, Tante. Saya diberi nama, jadi masih ada yang mengenal bahwa saya ini demam Yanti. Siapa yang sakit, Mak? Mampinya. Oh, Fina sakit. Maksudnya, mau melahirkan? Oh, itu namanya tidak sakit. Itu tugas perempuan. Tante juga akan menunaikan tugas perempuan? Iya dong. Sebentar lagi, anakku juga akan lahir. Apa perempuan itu mesti harus melahirkan, Tante? Enggak apa-apa. Lalu, di mana, Fina? Melahirkannya ditunda, Tante. Mantap, siap pulang. Loh, melahirkan kok ditunda? Hanya ulangan umum saja, Tante. Yang tidak bisa ditunda. Hmm, kamu lupa. Sudah ya, aku ada sedikit urusan. Sukses, Tante. Sukses apa? Sukses dalam melahirkan. Tablet Bodrexin, kan? Iya, sudah diminum. Tapi panasnya belum turun juga. Ah, masa? Tablet Bodrexin ampuh kok. Salah dosis mungkin. Tiga kali sehari satu tablet, kan? Begini. Kan umur Noni sudah empat tahun. Dosisnya, tiga atau empat kali sehari. Dan tiap kali minum dua tablet. Perhatikan. Tiap usia ada aturan dosisnya. Kalau salah dosis, ya enggak sembuh-sembuh. Oh, jadi dosisnya kurang, ya? Kalau begitu, tablet Bodrexinnya diminum lagi, ya, Noni. Nih. Hah? Nah, gitu. Sebentar lagi Noni pasti sembuh dari demam, flu, dan filet. Mama, mama, mana sahabatku? Mama, mama, aku takut. Mama, mama, berikin sahabatku. Tidak, 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 tidak. Ibu, ku tersayang. Tidak, tersayang. Tidak, tersayang. Tidak, tersayang. Tidak, tersayang. Tidak, tersayang. Dalam kesempatan ini, kami tampilkan episode ke-266 dengan judul Lagi-lagi Mbak RSVC. Didukung oleh Hana Sambayon sebagai Eti, Adik Kristiani sebagai Damayanti, Edi Dosa sebagai Herlambang, Ivone Rose sebagai Sina, Ely Panca sebagai Jumila, Yusles Mana sebagai Dr. Khastomo, dan Asli Suhastra, pengantar cerita. Selamat menikmati. Tidak tahu ini orang satu. Tidak tahu ini, Mbak Eti ini selalu saja muncul dalam situasi yang mencemaskan. Ada apa dia nih? Apa memang juga akan melahirkan? Atau ada maksud-maksud tertentu kali? Gerak-gerik Mbak Eti ini selalu saja bikin orang gemeteran ya. Tapi, aduh, memang suka gitu sih orang Ati ini. Kalau ketemu si kucing buduk itu persoalannya jadi lain. Si kucing buduk sih pasti pinter menjebak omongan. Nah ini ketemunya, dapat ya henti. Yang bisanya cuma tengah-tenghir ngomong seenaknya sendiri. Aduh, apa yang bakal terjadi nih? Oke deh, untuk mengetahui maksud-maksud Mbak Eti ini, ada apa gerangan dibalik kehadirannya di rumah sakit itu, mari kita ikuti saja lanjutan ceritanya. Tanya. Dengan teringat sendiri, tetap bukan rasa hanya diri. Dina ternyata tetap akan lahirkan di sini. Baik, baiklah. Ya, lantas apa yang harus kulakukan, aku belum punya di sana. Yang jelas, aku akan melahirkan di sini. Aku tidak mau konil seperti peristiwa pil tidur yang ternyata hanya di kami. Tidak. Harus ada cara lain. Ah, nanti saja. Sebaiknya aku perisakan kandunganku dulu. Selamat siang, dok. Selamat siang. Mari, silakan. Barangkali ini pemeriksaan yang terakhir ya, dok, ya. Oh, kok ibu pintar sekali? Atau sudah belajar jadi dokter? Kok bisa menebak saat kelahiran yang hampir tiba? Rasanya kok begitu, dok? Kok suaminya tidak pernah mengantar, bu? Ah, sudahlah, dok. Jangan ditanyakan lagi. Loh, katanya suaminya sedang sibuk. Aduh, kok malah menangis. Anaknya lahirnya masih lama. Kok menangisnya sekarang, bu? Yang sakit bukan tubuh saya, dok. Tapi hari ini, saya benar-benar sedih. Waduh, menyesal saya. Betul-betul menyesal saya. Sebenarnya, bertanya itu justru ingin membukarkan hati ibu, kok. Malah justru mengakibatkan air mata berjujuran. Dokter, tidak salah. Hanya saya yang salah. Wah, wah. Saya tidak enak jadinya. Saya tidak enak memeriksa kalau ibu masih juga sedih seperti itu. Bukan begitu, dok. Habis memang beginilah nasib saya. Saya sudah sering mengalah terhadap suami saya. Saya sudah melayani sebaik-baiknya. Tetapi dia tidak tahu diri. Malah dia kawin dengan perempuan lain. Saya, dok. Kalau begitu, maaf. Terus terang, saya menyesal telah menanyai suami ibu. Padahal, waktu saya hanya ingin bergurau. Dokter tidak bersalah. Saya tahu. Dokter bermaksud baik. Hanya nasib saya saja yang tidak baik. Baiklah, bu. Mari saya periksa. Iya, iya. Maaf, dok. Saya kok menangis di sini. Jadi malu saya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bagaimana, dok? Semuanya normal, bu. Letak bayi itu juga baik. Mungkin dalam beberapa hari ini, dia akan keluar. Terima kasih, dok. Masih kuat jalan sendiri, bu? Ya, bagaimana lagi, dok? Harus dikuat-kuatkan. Karena memang begitulah nasib saya. Hidup sendiri, tidak ada yang mau menolongnya. Iya. Saya hanya bisa bersimpati saja, bu. Rasanya kok tidak enak saya dipanggil ibu. Padahal rambut saya kan belum ubanan. Loh, saya harus memanggil apa? Tidak apa-apa. Saya sudah selesai praktek. Apakah nyonya mau saya antar pulang? Aduh, kok dokter baik sekali sih. Ini hanya simpati saya saja, bu. Pada sesama yang sedang menderita batu. Terima kasih, dok. Bagaimana rumah Anda? Wah, tenang sekali saya dipanggil Anda. Saya jadi bingung. Sebenarnya, saya ini harus memanggil apa? Etis saja lah, dok. Baiklah. Tidak apa, dok. Kalau saya sudah cukup suah untuk menyebutkan soal. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio di channel Indonesia Jadul Kuadrat. Ya, begitulah dok. Saya mengontrol rumah kecil di kampung. Habis, bagaimana lagi menghadapi seorang suami yang jahat? Saya diusir dari rumahnya yang besar. Ini juga lah. Dan saya tidak ngotot. Sekiranya saya mau meminta haksanya. Orang kan mempunyai harga diri, dok. Wah, wah, wah. Saya salut kalau begitu. Bantas bagaimana bisa menghutupi diri sendiri? Saya punya tabungan yang cukup. Makanya setelah melahirkan anak saya ini, saya mau kerja. Nanti mau cari baby sister untuk mengurus anak saya. Sungguh menaruh, kan? Tapi, terus terang. Saya hari ini benar-benar bahagia. Sebab ternyata masih ada orang yang peka terhadap penderitaan orang lain. Masih ada orang yang memikirkan asik buruk yang sedang menimpa diri orang lain. Sudah berulang kali saya katakan, bahwa saya bersimpati. Pada siapa saja yang menderita. Dokter, betul-betul baik. Dan, benarnya saya malu kalau saya diantar begini. Dan, kalau kebetulan istri Pak Dokter melihatnya, pasti akan terjadi perselisihan. Saya kan jadi tidak enak, dok. Iya, istri saya sudah tidak ada. Sejak 10 tahun yang lalu. Oh, jadi, kita ini sama-sama saling menanggung derita ya, dok? Saya tidak merasa menderita. Dan, saya ikhlas. Betul-betul ikhlas. Karena memang istri saya sudah saya rawat dengan baik. Namun, Tuhan menghendaki lain. Tidak, apakah sakit? Ya, selama 3 tahun menderita kanker. Dia sangat kasihan sekali pada saya. Dan, meminta agar saya kawin lagi. Tapi, saya tidak mau. Saya berusaha keras untuk menyebukkannya. meskipun saya tahu bahwa hal itu tidak mungkin. Dan, berpengetahuan kedokteran memang sudah maju. Hanya saja penyakit yang masih belum terkalahkan. Oh, saya jadi ikut sedih, dok. Ya, dalam hidup saya, saya belum pernah menemukan seorang perempuan yang begitu penuh pengertian kepada saya. Tidak usah sedih, dokter. Pasti nanti pada suatu saat, Tuhan akan memberi seorang perempuan yang baik sekarang. Terima kasih. Tuhan akan memberi seorang perempuan yang baik. Ya, dok. Nah, Anda sudah sampai dengan aman. Saya mohon pamit dulu. Loh, loh, loh. Kok begitu sih? Mengapa tidak mampir dulu, dok? Pasti, suatu saat saya akan mampir ke sini. Apakah rumah saya begitu jelek, sehingga dokter tidak mau menginjakan kaki ke halaman rumah saya? Oh, tidak. Dokter bikin tercewa, loh. Saya jadi sedih, deh. Ya, kapan-kapan nanti pasti saya akan mampir. Ya, baiklah, dok. Kalau memang sudah terasa, nanti segera ke rumah sakit saja, ya. Atau telepon saya. Dok, terbaik sekali. Terima kasih, dok. Bapak Yanti, apa benar kamu melihat Mbak Eti? Loh, aku ini diundang datang ke rumah besar ini. Apa hanya ditanyai soal tante itu, ya? Tuh, kan? Kamu ini benar-benar menjengkelkan. Aku sudah baik-baik, sudah bicara manis-manis padamu. Kok kamu malah marah? Iya, deh. Terima kasih sudah dikasih kain ini. Tapi ya, sorry, Mbak. Aku tidak bisa jahit. Itu kain bagus, apa tidak mau? Mau sih, mau. Tapi, lebih mau lagi, kalau blue jean sama kos oblong saja, Mbak. Loh, kok nawar sih? Eh, tapi jawab dulu. Benar enggak kamu lihat Mbak Eti itu? Loh, malah ngobrol kok. Ngobrol? Tentang apa? Ya, macam-macam, Mbak. Tentang perempuan kok mesti hamil. Dan sebagainya, Mbak. Terus, terus? Terus, saya sama Mbak Jum, jalan-jalan di depan rumah sakit itu. Ngapain? Mengadakan penelitian, Mbak. Penelitian apa? Penelitian tentang berapa jumlah orang kece di rumah sakit itu. Ternyata kesimpulannya, orang kece itu tidak banyak. Maka, ya, sengsara lah para cewek. Karena cowok kece sedikit. Sedangkan cewek kece, jumlahnya banyak sekali. Idi, sok pau kamu ah. Eh, lagi mengadakan penelitian? Aku melihat tante itu sama dokter tua. Hah? Loh, kok melotot? Eh, apakah penemuanku itu istimewa? Oh, tidak, tidak istimewa. Biasa saja. Ntar, kalau Mas Her pulang, kamu diantar Mas Her saja ya. Loh, jangan menghina, Mbak. Aku kan sudah hampir dewasa. Sudah bisa jalan sendiri, naik di sendiri. Jangan khawatir, Mbak Sina. Hanya saja naik bis, penuh uang. Dasar adiknya kucing buduk. Mas Her. Bagaimana, Pim? Sudah terasa lagi? Ngomong dong. Aduh. Kalau sudah mulut lagi, ngomong. Pokoknya di depan sudah siap mobil khusus dengan sopirnya. Kalau aku tidak sempat pulang, langsung kamu panggil sopir itu ya. Parto sudah aku kasih tahu kok. Oh, apa? Pokoknya aku tidak mau kebingungan seperti dulu lagi, Fim. Mobil itu siap 24 jam setiap hari, sopirnya diganti. Jadi begitu ya, misalnya kamu kesakitan, tinggal begitu saja sudah. Berangkat. Dengan demikian aku bisa tenang di kantor. Bukan itu. Aduh. Bukan itu maksudnya. Bukan itu kenapa? Kamu itu kenapa sih kok lehernya begitu? Serah. maksudnya. Dama Yanti melihat Mbak Eti sama dokter yang memeriksa aku ini. Maksudnya pacaran? Ya, belum tahu. Masa orang jalan bersama-sama kok lantas dikatai pacaran? Ya, enggak dong. Hanya saja, dulu itu tuh, Mbak Eti kan memeriksakan diri di klinik ya, Mas. Ini kok pindah ke rumah sakit kita? Seakan selalu mengikuti kita. Sebaiknya kita pindah saja, Mas. Loh, kenapa pindah, Fim? Loh, masih ingat peristiwa pil tidur yang ternyata vitamin itu? Alah, dia sudah diancam sama kucing butuk. Diancam. Kalau, ya, sambil berbuat seperti itu lagi, misalnya dia nih, akan ada urusan dengan polisi. Mbak Eti sudah menangis penuh tobat. Alah, belum tentu, Mas. Belum tentu. Mbak Eti itu penuh ide busuk. Banyak siasat, Mas. Ah, ya belum tentu juga, Fim. Eh? Belum tentu. Kenapa sih, Mas Her? Kok membela Mbak Eti terus? Loh, aku ini tidak membela, Fim. Yang jelas, dokter itu baik sekali. Nah, kenapa mesti pindah? Uh, Mas Her. Terima kasih. Kehidupan, keriakan wanita Kebahagiaan, rumah ternak Ketuk-ketuk hari Emang pito Emang pito Emang pito Membentuk eni Emang pito Luang siapa Emang pito Untuk anda Bentar Kalau aku periksa kembali Aku akan tanya Sama dokter itu Kenapa mesti begitu sih, Fin? Tidak baik itu Loh, kok tidak baik? Eh, jangan memukul sesuatu yang tidak kelihatan Karena kamu akan jatuh terjerembap Jangan mengamuk di dalam kegelapan Karena kamu hanya akan memukul angin Kalau begitu pindah saja deh Pindah ke klinik Astaga, Fina Jangan ngaco kamu Tempat untuk melahirkan itu Tidak gampang dicari loh Harus dipesan lama Kecuali kalau kamu mau melahirkan di rumah Ditolong Bidan Mau? Habis bagaimana dong? Ya sudah Dokter itu sudah kamu kenal kan? Jadi nanti kalau begitu kamu masuk rumah sakit Kamu segera akan mendapat pertolongan Begitu loh, Fin Ya deh ya Oh, my doctor Ayo masuk Nah, saya tidak bohongkan Kalau suatu saat Pasti saya akan menggir ke sini Aduh, betul-betul malam ini malam yang bakalan mengesankan bayi saya Ayo masuk dong Baiklah Maaf, rumahnya sempit Oh, tidak apa-apa Aduh, senang saya Silahkan duduk Bagaimana? Dokter, tadi tidak tersesat? Tidak Saya masih ingat Dimana harus parkir mobil Dimana harus berok kiri dan sebagainya Rumahnya jelek ya mas ya Saya datang ke sini bukan sebagai seorang arsitek yang biasa menilai rumah Oh, ternyata mas dokter ini lucu juga Tidak, tidak Saya tidak lucu kok Mau minum apa mas? Tidak usah repot-repot Wah, jadi salah tinta saya Mau begini tidak bisa Mau begitu tidak bisa Belum Biar duduk saja di sini Hanya saja Apakah anda tidak begitu merasa kecil hati Kalau di rumah ini datang berkunjung orang yang sudah tua? Ah, mas dokter ngaco saja Ya, masih gagah begitu kok dibilang tua Ah, ada-ada saja Ya, soalnya Ketika saya berjalan di situ Kok banyak yang memandang sini Jangan-jangan Saya ini dikira suami anda yang pernah menyanyiakan anda Lantas Sekarang pulang kembali begitu Enggak, enggak kok Enggak apa-apa kok mas Kalau begitu Ya, cukup tenang Saya bikin kamu minum dulu ya Mau kopi? Baik, terima kasih Sakit kepala? Baudrex Siapa tak kenal keampuhannya? Dan ini Keampuhan Baudrex Dalam kemasan baru Kemasan luar Lebih panjang dari kemasan lama Kemasan dalam Juga lebih panjang Dengan garis potong Untuk tiap dua tabletnya Awas Teliti sebelum membeli Baudrex Banyak ditiru dan dipasu Karena keampuhan Baudrex Telah dipercaya jutaan orang Maka Mintalah hanya Baudrex Dalam kemasan baru Bagi kita hanya Ada satu Baudrex terbukti memang ampu Untuk sakit kepala Demam dan flu Baudrex Terbukti memang ampu Mintalah selalu Baudrex Kemasan baru Ada apa ini Bapak Dokter kita ini? Kok Mencurigakan banget nih Katanya sudah duda Mbak Eti dikunjungi Mas Dokter Ya seneng Buanget Bagaikan seorang gadis Remaja Yang dikunjungi Bintang film Top Bukan lain Ini Apa Mas Dokter itu Sudah tahu apa Tentang diri pribadi Mbak Eti? Awas loh Dalam keramahannya itu Ada racun Ada bisa Tau gak? Tapi ya Mas Dokter itu bisa menangkal racun itu kali ya Sebenarnya Apa sih maunya Mas Dokter itu? Wah Ini misteri lagi nih Kita ungkap yuk Tapi jangan sekarang Besok aja Gimana? Hah? Oke? Iya Kita ungkap besok aja ya Di radio kesayangan kita Pada waktu dan belombang yang sama Makanya ikuti terus Ibuku Malang Ibu tersayang dalam kisah Yang romantis Yang menang Yang dimainkan oleh teater idola Bekerja sama dengan Bodrex Bodrekin Dan Helma Vitton Jangan lupa ya Ikuti besok Oke?